Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman semuanya Semoga kita semua dalam keadaan sehat Di video kali ini saya membuat kue tamrin kukis Ini cukup mudah, ini kue kering juga untuk persiapan lebaran Seperti apa bentuk kue dan cara membuatnya Langsung saja ya teman-teman ikuti videonya sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa ya teman-teman dukung channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe-nya Dan ini bahannya sudah saya siapkan yaitu 5 sendok margarin dan 100 gram gula halus Ini kita aduk dulu sampai tercampur Kali ini saya tidak menggunakan mixer Kita aduk secara manual seperti ini teman-teman Karena cara membuat adonannya ini lebih mudah Dan ini sudah tercampur ya Kemudian untuk bahan berikutnya Saya masukkan 1 butir kuning telur Lalu kita aduk kembali ya Setelah telurnya tertampur Kemudian untuk bahan berikutnya Ini untuk tepung terigunya Kita gunakan sebanyak 250 gram Atau 1.4 kilo ya teman-teman Kemudian untuk tepung mejenanya Ini sebanyak 50 gram 1.4 sendok teh vanili 1 sendok makan susu bubuk Dan 1 sendok teh baking powder Kita aduk sampai tercampur merata Setelah tercampur seperti ini teman-teman Ini sudah lembut Kemudian ini untuk adonannya Saya mau bagi dua ya Untuk sisa adonannya ini Saya mau masukkan coklat bubuk Sebanyak 1 sendok ya teman-teman Lalu kita aduk kembali Agar warnanya tercampur merata ya Untuk persiapan kue-kue ya teman-teman Kue-kue lebaran Atau untuk ide bisnis juga nih teman-teman Sangat mudah Dan ini juga membuatnya Simple sekali Bahannya juga mudah ya teman-teman Kita dapatkan Dan ini setelah tercampur Dan warnanya sudah merata Dan ini saya mau pindahkan Ke dalam wadah ya Atau saya mau angkat Kemudian untuk adonan yang sudah kita ambil Ini saya mau tuang kembali Dan ini saya mau masukkan Kurang lebih 1 sendok Makan tepung terigu ya teman-teman Ini teksturnya Biar lebih padat ya Kita aduk dulu Sampai semuanya Tercampur Dan untuk hasilnya Untuk adonannya Lebih padat Agar balance ya teman-teman Nah setelah jadi seperti ini Ini saya mau bentuk Dan ini saya gunakan Ukuran yaitu Sendok teh ya teman-teman Kira-kira setengah sendok teh Lalu saya mau Bulatkan seperti ini Cukup mudah teman-teman Cara membuatnya Kita tinggal gunakan aja Putar-putar seperti ini Tanpa alat ya Atau tanpa cetakan Bentuk warna selanjutnya Sama ya Dengan bentuk dan ukuran Yang sama Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 setelah 15 menit ini sudah cukup matang teman-teman bisa kita keluarkan dari open dan ini teman-teman hasilnya kue tamrit kukisnya sudah jadi ini cukup renyah dan lembut ya ini untuk persiapan lebaran 2024 nih teman-teman untuk ide jualan ide bisnis atau ide usaha yang bisa dicoba resepnya nih teman-teman cukup mudah cara membuatnya teman-teman bisa dicoba ya terima kasih yang sudah mengikuti videonya sampai selesai jika teman-teman suka dengan video-video saya jangan lupa ya aktifkan juga lambang loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notif video terbaru dari channel ini jangan lupa teman-teman dukung terus ya dengan subscribe like komen dan sharenya ya selamat mencoba sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya